Dan di dalam hatis ini juga ada, bahwa nanti setiap kurun waktu tertentu akan lahir pemimpin-pemimpin baru sebagai nabi, itu ada di dalam hatis. Ada, itu ada Quran macam-macam. Berarti lahirnya nabi itu terus berkelanjutan? Berkelanjutan, karena apa? Setelah kita pelajari di buku Bibliolitik tentang penerjemahan, apa sih yang nabi itu artinya? Nabi itu artinya pemimpin. Terus, kita juga ingin tahu, meskipun kondisi kita itu sekarang mungkin dalam ekonomi, masih kurang bagus, biasa-biasa saja. Kira-kira itu bagaimana caranya agar kita itu tetap bisa bahagia, paling tidak kita mendapatkan kedamaian gitu ya. Itu penting, Mas. Jadi setiap orang itu harus ngiling-ngiling masa muda bakatnya apa ya. Bakatnya misalnya nonton Sandiwara, Ludruk atau Ketoprak atau apa, pasti dia seniman. Karena seniman, ya percobalah hidup sebagai seorang seniman. Belajar melukis kek, atau belajar ngutik-utik barang saya itu, Mas. Tiap hari itu ngutik-utik. Sampai jam 2, jam 3 malam. Beli di pinggir jalan, batu-batu yang macam-macam itu ya. Saya ronci sendiri, saya nanti. Beli itu loh kadang-kadang nggak sampai 15 ribu. Kalau sudah di tangan saya dan sudah bagus itu, saya variasi gini. Kadang-kadang laku 150 ribu. Betul itu, itu gitu, senang saya. Dan di situ tidak ada perasaan bahwa dan saya tidak mau memanfaatkan orang lain. Tiga hari yang lalu saya diundang seorang kepercayaan dari dalam keraton Solo di Ponorogo sana. Saya itu semula dari teman saya dikasih tahu orangnya itu punya 150 keris. Terus orangnya mau ke sini, jangan neng, saya aja yang ke sana. Sambil kulineran saya pengen kangen sate Ponorogo, saya minum ya. Ini sate Ponorogo, terus saya ke sana. Nah, itu selu 150 keris itu disuruh memborong satu setengah M. Boleh saya lihat-lihat dulu, mohon silahkan yang, tak lihat-lihat. Andai sate Ponorogo itu orang serakah, mau mematematkan orang yang keliru. Tak anggap keliru, bukan bodoh loh ya. Tak anggap keliru, karena apa? Ong barang larang kok di Dolmurah. Yang terlihat. Saya tiga pusakannya saja. Itu kalau 5 M itu saya bisa. Karena apa? Yang satu itu, waduh gerok, ini keraton Solo semua. Catnya keraton Solo semua itu. Nah, terus ada ininya, ada berliannya, ada ininya, macem-macem gitu. Terus akhirnya, neng, tolong ini ditaruk di kamar saja. Ini ditaruk samar, yang ini, yang ini di depan rumah. Di tempat tamu tidak apa-apa, ini agak atas, ini. Iya, iya, terima kasih. Yang senengnya itu saya diajak makan di tengah sawah. Di suku sate Ponorogo. Ya gitu itu. Jadi, cari duit boleh, tapi jangan sampai memanfaatkan orang yang sedang, sedang lupa. Bukan bodoh ya, apa istilahnya. Ya gitu lah watak saya itu. Berarti kita tetap harus menggali potensi diri. Betul, betul, betul. Potensi diri itu. Karena wujud Tuhan ya kita-kita ini manusia ini loh, wujud Tuhan loh. Wujud realnya, iya. Wujud realnya ya kita-kita ini, adik-adik ini. Meskipun orang gila, meskipun orang bambung, meskipun kere, Tuhannya tetap bersih. Yang gila, yang bambung, yang kere itu kan jiwanya, spiritnya. Mungkin karma, mungkin apa, mungkin apa, mungkin pernah keliru hidupnya. Tapi Tuhannya tetap bersih. Nah, COVID tadi itu, itu tidak akan masuk kalau Tuhan kita itu bersinar pot di dalam tubuh kita. Iya. Logikanya seperti itu. Satu, yang kedua kali, budaya leluhur itu tidak ngawur. Kenapa di altar sesajian saya tahu, selalu siap kinangan kemenyan. Kinangan itu untuk leluhur kemenyan, mas. Bangsanya COVID, kalau bahu kemenyan, dia menjauh, mas. Menjauh. Selalu, zaman pernah dengar Arab diserang COVID, malah nggak dengar. Bukan karena, bukan karena anunya, doanya. Karena disana tuh kalau beli menyan tuh kontainer gede nih. Sak kontainer tuh gede-gede, buakar itu. Lalu yang ketiga, COVID itu. Kalau dengar suara gong, gamelan. Gede gitu. Dia kena getarannya tuh nggak berani dekat, jauh. Nah, sekarang di desa-desa itu tuh sudah jarang. Hei, kepala-kepala desa yang dapet didupkan lagi latihan gamelan, pemuda-pemuda. Karena latihan gamelan tuh melatih pribadinya kehalusan hati pikiran. Saman saksikan, orang barat-barat, entah Inggris, entah Perancis, entah Amerika, yang belajar kerawitan dan nembang Jowo. Perilakunya api-api, sopan-sopan. Jawani. Jawani. Jawani, betul-betul. Aduh, ketok wanyu, jaritannya. Meskipun, meskipun ya jaritannya lucu. Kemarin saya ketemu salah satu penghayat ini yang di Surabaya. Sedikit mungkin sharing atau curhat, beliau-nya itu juga apa ya. Ngomong bahwa selama ini penghayat itu kok dipandang sebelah mata, di anak tirikan gitu. Sebagai orang Jawa kan juga ingin posisinya itu, paling tidak itu ya sama lah. Keadilan sosial itu. Kira-kira menurut pandangannya yang kapan kira-kira itu kita, orang penghayat itu bisa diterima. Baik dari pemimpin kita, ataupun mungkin dari tetangga kita, masyarakat-masyarakat, agama yang lain. Jadi kalau tentang itu, kita kelihatannya harus kembali ke tahun 1950 atau 60. Dulu tuh rukun banget di desa-desa itu. Nggak ada yang jorjoran, nggak ada orang berpakaian gini, ya semua baik, diterima dengan baik. Yang kedua, si Jawa itu karena halusnya hati, mas, selalu memberi kehormatan kepada orang lain. Sehingga kalau penghayat itu tercecer di mana-mana, itu ya logis-logis saja. Karena sudah budayanya itu sudah selalu menghargai, meskipun sumbernya itu satu sumber. Terus jadi kali sana, kali sana, kali seperti itu. Hanya sebagai seorang pimpinan negara, kalau sekarang disebut presiden, harus mampu secara politis mengambek para maartakan. Mendahulukan mana yang penting untuk kepentingan jangka panjang anak cucu ini. Kalau misalnya saya seorang presiden, itu seberi fasilitas yang hebat. Karena apa? Itu pelajaran budi pekerti. Jadi fanatik di penghayat-penghayat itu, nggak mungkin. Jadi pemberontak itu, nggak mungkin. Bangsa lain, ngojok-ngojok untuk gini, nggak mungkin, mas. Karena hatinya itu sudah memproteksi dengan sendirinya. Nah ini tergantung sang presiden bagaimana mengambek para maartakan itu semuanya. Kalau masih takut dengan istilah agama dalam tanda petik, ya hajur, mas. Arab Saudi, Pangeran Salman, sekarang itu banting setir 100 derajat. Warnak-anaknya itu cadarnya suruh menyopot semua. Dan ternyata cowok cantik-cantik. Karena akhir-akhir ini sudah melemah orang pergi ke sana. Karena penghasilannya kan rekreasinya orang pergi umroh dan haji itu. Rekreasinya itu. Jadi jeningan itu kalau bilang itu rekreasi. Iya, memang haji itu artinya berkunjung. Artinya berkunjung. Berkunjung. Di kamar sebahasa Indonesia, haji itu artinya berkunjung. Berkunjung itu artinya dolan. Lek, caranya Jawa Timur, keluyuran. Piknik. Tapi lek, mulai nggak dicelok apa? Mesu. Celok mbah keluyuran, mbah keluyuran kondi. Ya, baik-baik saja. Tapi jangan terlalu meninggalkan nasionalisme dan budaya kita. Tapi kita kan pada kecantaannya hidup di kampung atau di kota ketika bertetanggaan dengan namanya minoritas kan kita. Mesti itu kita itu apa ya? Seperti dikucilkan itu ya. Oh iya? Mereka sepertinya menganggap kita itu orang yang aneh. Orang yang sesat, orang yang kebingungan. Nah, itu. Kira-kira menurut Eyang, kapan mereka-mereka yang di luar sana itu bisa terbuka pikirannya? Bisa menerima kita? Ya itu tadi, mas. Nunggu Satropi Nilai itu tadi. Nah, kalau masih jauh kan ya berarti kan ya. Ya, memang bangsa ini buberahnya sudah terlalu jauh. 65 buberahnya, mas. 65 itu setelah Bung Karno diturunkan, ya. Terus dengan kamuflase PKI dibubarkan, semua pendidikan itu diganti oleh orang-orang yang dulu itu eks fundamentalis agama. Termasuk kok sekolah saya. Padahal tahun 62, saya mengadakan gerakan minta PKI dibubarkan di Blitar. Begitu ada tahun 65 dan itu sepulang saya dipimpin, namanya itu orang ternyata dari aliran keras tertentu dari Anu. Dari kelompok agama tertentu itu. Dan itu hampir seluruhnya. Dan setelah Indonesia terkewasai secara umum, kurikulum pendudukan baru berubah. Akibat kurikulum pendidikan dirubah dan diberi keleluasan seluas-luasnya orang yang ceramah tentang surga dan neraka. Sudah, sejak itulah kita sulit, Mas. Hanya satu yang kita tunggu, ya terpinelih tadi itu karena berani nanti, betul-betul berani. Gak takut mati. Apa-apa, takut ya? Kelangan istri kayak kelangan anak, gak takut. Kalau masih mikir anak, mikir istri maka kemanaan. Elah, bukan, Mas, bukan. Iya, Rumah, kemarin itu juga untuk kurikulum itu, dari para penghayat itu kan mengajukan. Kalau bisa, ajaran Budi Bekerti dimasukkan kurikulum. Biar paling tidak kita diberi pelajaran etika, tata krama, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar mencetak seseorang yang pintar, cerdas, tapi tanpa etika dan tata krama. Tapi pada kenyataannya, dari atas, biar yang berwenang, mungkin bedankah atau apa itu. Kok responnya kok kurang itu, Ayang? Ya, karena secara umum, orang di negeri ini sudah pikirannya pikiran agama tadi itu. Satu-satunya jalan menyelesaikan hidup. Padahal yang cerawas surga neraka mati belum pernah. Saya pernah, Mas, ini kenyataan betul-betul ya di rumah sini. Mas, ini tuh mayoritas Islam. Anak saya yang barep, diminta seorang Kristen, pemuda. Semula tuh gak berani minta, takut, sungkan gitu loh. Wong saya Kristen apa boleh, wong putranya Pak Jati tuh Islam gitu. Terus, dok, panggil, Mas Miko Kenri nih. Lih, kamu mau senang dengan Pak Sari. Nggak, Pak. Ya, saya senang loh ya. Tapi dalam itu, saya menurut saya satu keluarga, ibu, bapak, Kristen sudah ya. Tidak apa-apa ya, enggak apa-apa. Terus, saya ingin lagi cara Kristen atau cara Islam. Lihat cara Islam namanya ini, lihat cara Kristen di negeri. Aku yuk, tekan negeri sudah disaksi. Islam tenang, enggak gara, enggak mergumung. Supaya oleh Mbak Sari, buatan Pak, wes. Ada kakwa, Mas, ini gini, waktu itu. Bu Mika apa, hadir? Di sini. Begitu setelah selesai, tanda tangan gini-gini, saya bilang, saya enak kakwa waktu itu, Mas. Lih, Agus, ingat ya. Aku senang. Gue rumah tangga, karu putranya bapak. Tapi aku enggak mau menyakiti hati sekecil apipun orang lain. Ibumu, bapakmu, keluargamu, adik-adikmu, semua orang Kristen. Setelah ini nanti, kamu harus kembali ke Kristen. Ya, kak wanya lihat saya itu, dilonggup gini. Karena apa? Lih, orang meninggal, itu enggak ditanya agamamu apa. Misalnya, gue agama-mama apa? Islam, Gusti, Mukhamadiyah, NU, FPI, HTI. Apa ini? Enggak ada itu. Kristen, Batak, Muria, Katolik, Jawiwetan, enggak ada. Enggak. Sehingga ditakon ini loh, otak kita waktu hidup untuk apa. Jadi, gue semua itu ngomong sehari-hari, goroh apa enggak? Kalau saya goroh berarti, saya itu, spirit saya, jiwa saya terhendap suatu kekeliruan yang besar. Sehingga untuk ke alam surga itu sulit. Sulit. Mungkin ribuan tahun. Berarti pada hakikatnya semua ajaran agama kan ya baik aja loh. Baik. Cuma, yang kita harus pahami, ajaran itu lahir tahun berapa? Nasrani lahir 2000 tahun yang lalu. Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu. Nah, zaman itu belum musim HP, zaman itu belum musim televisi, zaman itu belum musim radio. Dengan zaman sekarang ini nanti tuh semakin maju loh mas. Cuma, hitungan kepastiannya itu harus ada. Hitungannya ada tujuh. Hari jumlahnya, hari ini jumlahnya tujuh. Tujuh bulan pitonan. Pitong sasi orang Jawa. Pitong puluh tahun, rata-rata umurnya orang. Rata-rata. Tujuh ratus tahun, mau tidak mau, zaman harus ganti. Dan di dalam hatis ini juga ada. Bahwa nanti setiap kurun waktu tertentu akan lahir pemimpin-pemimpin baru sebagai nabi. Itu ada di dalam hatis. Ada. Itu adalah Quran macam-macam. Berarti lahirnya nabi itu terus berkelanjutan? Berkelanjutan. Karena apa? Setelah kita pelajari di buku Bibliolitik tentang penerjemahan, apa sih yang nabi itu artinya? Nabi itu artinya pemimpin. Jadi pemimpin tahun 2000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dengan tahun 60, dengan tahun 70, dengan tahun, apalagi tahun 3000 nanti. Sudah sangat lain, Mas. Sangat lain. Yang dimaksud pemimpin di situ, pemimpin apa itu yang? Politik atau agama atau apa? Ya termasuk politik, ya mungkin menjadi agama, menjadi anus, segala macam. Misalnya begini, kenapa kamu harus dilahir pemimpin? Sangking adil dan mahamurahnya sang maha kuasa, kumpulan manusia-manusia itu selalu hadir seorang tokoh yang dijadikan master. Kalau di dalam Islam, disebut Rasulullah, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Kalau di dalam Nasrani, mereka menyebutnya Tuhan Yesus. Kalau di dalam Buddha, mereka menyebutnya Sang Buddha, Sang Kalki, Sang itu, itu sebutan.